Oke, ini kita pergi lagi pemeriksaan, mari kita pergi ke Asia Aking Eh, basikal Agak sunyi ya Cik, nampak macam Apa, ini aja Oke pemeriksa, sekarang saya mau cari rempah-rempah masak kari dia, kadang-kadang mau masak kari kan, gak ada lagi serbunya Kalau pegal orang kita ambilnya, minta 10.000 katanya, putus lah leher ya kondek Pemeriksa, kita sudah sampai di pajak Tau kan Asia Aking ya kan, Dek Boleh kita beli sini mas-mas palsu ya, uang gak ada, boleh beli mas palsu Tadi saya sama Makanir mau, cantik-cantik bilang ya lah, bilang-bilang palsu Kadang-kadang pengen juga mau beli palsu aja gitu Kadang-kadang kalau kita ini, ini pemeriksa, mari kita masuk, ini mau pakai troli pun susah, karena kedainya sempit Bakul, saya cari bakul nih Bakul aja kali, cukup kali ya, troli bakul Ini pemeriksa, kita pakai yang ini aja Mari Sempit banget ya Kita tengok dulu untuk minyak goreng Eh Ini fortune mahal, kita cari yang minyak kita aja Ini minyak kita 2 liter 27.400 Tidak bisa buat vlog disini ya, jadi udah keluar saja baru boleh, jom kita pergi Oh gak bisa juga Sebentar Sebentar ya Susah sekali ini pemeriksa Saya mau Eh dik, excuse Trollnya terlalu besar dan tempat parkir terlalu kecil Ditambah manusia yang banyak sekali, oh my goodness Jadi terjadi kemacatan Pemeriksa, ini barang-barang kita Ini deh Sebanyak ini cuma 350 ribu, pemirsa 120 ringgit Murah sekali ya Nanti kalau kita belanja ke sini aja Biasanya kita beli ke tempat kita yang biasa Kalau kayak gini tuh udah 700an Ini untuk belanjaan saya sebulan tuh semua udah cukup lah Jimat pokoknya kalau ke sini Tapi itulah padat sekali ramai orang Plastiknya pun besar Oke udah selesai Sekarang kita nak balik So agak-agak tadi beli apa aja Nanti kita tengok di rumah ya Semoga kita semua sehat Tidak kekurangan satu apapun Dan masih bisa bersyukur Dalam karena apapun Amin Happy New Year dan selamat menyambut tahun 2024 Untuk kita semua yang tinggal di muka bumi ini Jadi dunia itu memakai tahunnya Tahunnya macam karena orang Kristen juga Karena ini udah 2023 Esok udah 2024 Ya tak Jadi apa harapan kalian di tahun 2023 Yang tak terlaksana Tak terrealisasikan Dan masih lagi tertunda Saya harap semua yang kalian inginkan Semua yang kalian dambakan Dan semua yang kalian impikan di tahun 2023 Tercapailah di tahun 2024 Apa 2024 2024 Apa-apapun Semoga tahun 2024 Jauh lebih baik dari tahun 2023 Yang bagus dipertahankan Yang tidak bagus di 2023 Tinggalkan Tepiskan Betul tak pemirsa Oke pemirsa Nah tadi tuh saya belanja dengan si Mece ke Asyaking Jadi tuh banyak sekali orang bilang Kalau disana tuh memang belanjanya murah-murah Kalau dulu tuh saya ada buat vlog disana bersama ada ipar saya Rupa-rupanya sekarang tuh disitu gak bisa lagi kita buat video vlog foto apapun gak bisa Pokoknya no camera no smoking dan juga no apa lagi satu lagi tadi ya Pokoknya gitu ada tiga Tapi saya paham kenapa disitu tidak diizinkan membuat vlog Karena tuh lokasinya sempit banget Terus padat banget orangnya Ramai sekali orang Jadi mungkin karena kalau kita nge-vlog mungkin ada nanti nampak-nampak muka orang yang kurang suka Mukanya itu dimasukkan ke YouTube atau di mana-mana media sosial ya mungkin saja ya kan pemirsa Jadi makanya video yang tadi tuh terpotong si Mece tadi tuh kena tegur Jadi saya pun oh ya 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 maaf ya maaf karena gak kita nampak ada signboardnya disitu Ada tandanya kalau no camera no video pemirsa Jadi tadi beli apa aja Kak Asri ini saya akan tunjukkan apa saja barang-barang yang saya beli pemirsa Oke pemirsa ya membeli barang disini boleh saya katakan safe banget Karena kemarin kita beli barang yang jauh lebih sedikit dari ini tuh harganya sampai 780 ribuan Ya sekitar 260 ringgitan gitu pemirsa Nah ini segini banyak saya beli barang hari ini tuh cuma 300 plus-plus aja gitu pemirsa Jadi tuh memang iri banget dan ada beberapa barang tuh bedanya tuh dalam 2000-3000 ribu gitu Ringgit 60 sen, ringgit 60 sen gitu pemirsa Jadi kalau kita beli banyak memang recommended lah pergi ke sana Cuman begitulah sekarang saya pun rasa macam udah sikit-sikit demam pemirsa Karena terlalu jauh dan tadi tuh panas banget Nah ini ada beberapa makanan yang saya beli Dan saya tidak akan keluarkan nanti ini biar anak saya yang buka ya biar dia seronok gitu pemirsa Ini tadi saya udah beli bihun Ini bihun ini hanya harganya itu 5200 itu sekitar pemirsa 2 ringgit 30 sen Ini gak sampai pun 1 ringgit 60 sen Ini ada minyak ini disini pun katanya 28 tau tapi disana tadi cuma 27-an aja 27 ribuan gitu deh Tadi saya ada simpan resipnya juga tapi gak tau gimana ini hajinemoto Nah kita kan gak pakai asam kecombrang ya asam kantan Jadi saya beli tadi asam jawa Ada asam jawa Kayu manis Ini tadi saya beli satu saja Kenapa karena sekarang kita sudah kurang guna rempah-rempah kan Saya pun sudah jarang guna ini Terus tadi saya beli ini serbuk kari daging brand adabi Nah kalau disini yang ada tuh ini karena serbuk kari ikan saya masih banyak Jadi saya beli serbuk daging saja Tadi saya tanya cari-cari tepung bistari gak ada Rupanya disini tuh yang serba guna tuh brandnya sajiku pemirsa Jadi ini yang untuk buat bakwan Terus ini buat adabi juga pisang goreng Terus ini ada mie kering Jadi dia tuh macam magi Tapi dia bumbunya kita yang olah sendiri Karena saya juga kalau masak magi Itu saya goreng Saya tambahin juga bawang merah bawang putih Jadi apa kata saya beli saja yang begini betul tak Ini kicap inggris Kalau kita mau panggang ayam panggang ikan Letak dulu kicap inggris ini sedap Yang saya beli selalu jauh lebih kecil dari ini Harganya 30 ribu Ini lebih besar dengan harga yang sama pemirsa Terus ini saya beli sambal Sos sambal Nanti buat sambal udah boleh Ini ada garam Ini garam ini tuh harganya disana cuma 6 ribu Disini saya beli selalu 8 ribu tau 2 ribu harganya Bedanya gitu Jadi ini ada makanan untuk anak saya Biar nanti dia yang buka makanan ini Biar dia cerono Tadi pun dia ada tanya Mak ada makanan Nah sekarang kita beli bahagian-bahagian Eh kita beli pula Kita tengok pula bahagian-bahagian sabun Ya Oh ini Saya beli klorok Klorok Nah klorok disini namanya soklin Untuk beli mandi pemirsa Biar nggak keluar pula tenaga saya ini semua Ini saya beli rinsur cair Nih Saya beli 2 tau Ini 2 minggu Ini 2 minggu Jadi ini untuk sebulan Hah Jadi ini sudah ada sekali Sabun dengan Wangi Jadi kita nggak usah beli lagi macam dauni Ke soflan Ke tapaya Ini aja udah wangi dah Terus saya beli ini Ini tadi brand baru Ada ini Dia ada bagi free spoon Jadi saya beli aja yang ini Spoon ini pun beli mahal ini Lepas gitu Belakang ini boleh sental kuali saya ini Makanya tadi saya ambil yang ini Ha nanti boleh pakai Selalu di Malaysia saya pakai yang ini juga Tadi dapat free yang ini Udah saya ambil aja ya kan Ha ini Untuk Apanya Cuci piringnya pemirsa Ini shampoo dengan conditioner saya Ha boleh pula saya beli lotion Boleh beli sabun Ini sabun mother one Saya beli yang begini aja Lebih airit dan lebih hemat Ini untuk lantai Dan ini untuk lulur saya pemirsa So ini saja saya beli semuanya pemirsa Dengan harga tuh dalam 120 ringgitan Murah ke tak murah Kalau saya perbandingkan dengan harga yang selalu kami belanja disini tuh Saya save lebih kurang dalam 100 ribu lebih lah Karena selalu kan kalau kita beli susu madawen juga Kemarin kita beli susu madawen tuh makanya sampai 700 Susu madawen tuh udah sekitar 350an Tapi gak sebanyak ini tau tak Langsung tak sebanyak ini Hanya sedikit saja So memang berbaloi lah Walaupun pulangnya tuh saya rasa agak demam sedikit Tapi berbaloi Boleh save saya punya duit Betul? Itulah dia video kita untuk sore hari ini Terima kasih banyak Kita jumpa lagi di video berikutnya ya Bye Nanti ini di channel anak-anak kastri biar dia unboxing nanti Nah ini plastiknya tebal Ini tadi saya beli untuk suami saya Seluar nanti kan 30 ringgit Saya mau simpan dulu semua pemirsa Selamat Tahun Baru Happy New Year Bye 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 Bye